Halo warga Youtube, berjumpa lagi bersama Ayo Rojali Oke, sebelum kita mulai videonya jangan lupa ya teman-teman Buat subscribe channel ini Dan buat teman-teman semua yang mau main game GTA V versi Indonesia ya bersama Ayo Rojali Kita udah ada server khususnya ya namanya Indo City Land Buat kalian yang mau main, IP linknya udah gue kasih di deskripsi ya teman-teman Yaudah gitu aja Oke teman-teman semua Hari ini kita akan fokus ke motor kita ya Yang akan dipakai buat kejuaraan drag race ya Nah hari ini juga gue sengaja nih untuk nutup bengkel ini untuk umum Karena emang kita harus fokus buat kejuaraan drag race-nya ya Apalagi kan kita ini sebagai tuan rumah dan kita tuh gak boleh malu-maluin Nah jadi hari ini kita akan membagi dua kelompok ya untuk mekaniknya Oke, kelompok yang pertama ini mekanik yang buat benerin motornya Madun yang kemarin jebol ya Gue serahin ke Willy dan juga Alex Nah yang kedua adalah untuk merubah motor Satria kita yang road race ini menjadi motor drag race ya Nah ini gue serahin sama Mas Joko dan juga Ucup Nah gue pengen jadinya konsep motornya ini kita bikin jadi drag race nih motor Satrianya ini Ya walaupun ini motornya aslinya motor road race Jadi untuk mesinnya masih bisa kita pakai buat kejuaraan drag race ya Nah nanti tinggal di setting-setting sedikit lagi lah Nah terus nanti mungkin gue bakal ngebantuin sedikit aja ya Karena hari ini tuh sebenernya gue ada janjian juga sama klien gue Jadi ya gue bantunya dikit aja Tapi nanti kalau kalian butuh bantuan Si Rojali hari ini kesini kok Tapi dia hari ini gue suruh Ngambil buat bahan-bahan buat bikin motor drag race ini Kayak sasis dan juga velg, knalpot dan lain-lainnya Karena udah gue pesen itu di tempatnya si Leo Tinggal ngambil doang si Rojali nanti Ya moga aja si Rojali cepat datangnya nih Soalnya udah dari tadi nih gue nelfonnya Cuman dia kok belum dateng-dateng Yaudah kalau gitu biar cepat kita kerjainnya sekarang aja yuk temen-temen semua ya Karena untuk ngerjain ini tuh waktunya sangat mepet banget Yaudah temen-temen kita langsung kerjakan aja ya Asik hari ini gue mau ngetes motor baru lagi nih Kira-kira motor apa ya yang bakal gue tes sih Wah moga aja motor Motor itu gede motor sport Aduh jadi agak sabar Tapi gak naujungi sih Soalnya tadi gue nanya sama Bang Jabrik Motor barunya apa kagak dijawab sama dia Wah mungkin penasaran aja Jangan-jangan ini Emang buat kejutan buat gue nih Jadi gak sabar gue Sip Aduh apa ya motornya Aduh jadi deg-degan gue Kita lihat nih Apa ini motornya Mana kagak ada motor Kagak ada motor baru Wah jang-jang Bang Jabrik bohong lagi sama gue nih Oh tuh dia torangnya Bang Jabrik Mana motor barunya Itu Di belakang lu Apaan Itu kan motor Satria yang dulu bekas road race Iya emang itu Nanti motor barunya yang mau gue kasih tau Ah lu bohongin gue lu Kagak gue agak bohongin lu Sekarang gini Jadi Lu ke tempatnya Leo Ambil Sasis Sama Velak Kenal pot Dan juga Hmm Sperpat-sperpat buat motor Suzuki Satria ini Ah males abang Tempatnya Bang Leo kan Lumayan jauh Mana disana daerah macet lagi Ya ampun jali Gue minta tolong banget sama lu Tenang dah Nanti gue kasih duit lu Ah bukan masalah apa bang Mencabrik tadi bohongin ayo Ayo jadi males Ya elah jali Kalo Yang lain kagak sibuk Gue gak bakal Minta tolong lu Soalnya yang lain tuh pada sibuk Ucup sibuk Alex sibuk Jadi gak ada yang bisa minta ditolongin Cuman lu doang Gue juga nih juga sibuk nih sebenernya Ayolah jali Please lah Ini kan Demi tim kita juga Ah Nih yaudah deh bang Kalo gitu dah Tapi jangan lupa bang Ada Ini ya bang Uang capeknya ya bang Iya Tenang aja Kalo masalah itu mah Gampang Yaudah Nanti lu pake mobil pickup aja ya Nih kuncinya Sama STNK nya Iya Dan sini udah diisikan Udah Ujung-ujungnya Gue disuruh-uruh lagi kan Emang ada bang jabik deh ya Tapi Gak apa-apa deh Ini kan Demi tim juga Tapi tempatnya bang leo kan jauh juga Aduh Mana Daerah macet lagi Kalo jam-jam segini sih Kayaknya sih belum macet sih Tapi nanti gue pas baliknya Waduh Macet banget pasti Tapi gapapa deh Yang penting Bukan pake mobil gue Kalo pake mobil gue Wah Bisa teker di bensin pun nanti Ah Gile Padahal masih siang nih Tapi udah macet aja tadi Waduh Gimana nanti Baliknya Pasti macet banget Wah Bisa-bisa Nyampe Bengkel Sore lagi Walah Gimana Rame aja nih Mari Tapi sih Kata bang jabik Gue tinggal ngambil doang Ini Rame banget Tanya nih Gimana nih bang leonya Wah Gagak ada aja Gini Oi Bang Eh Lu Jali Apa lu Jali Kamu Ngambil Barang ya Jali Iya bang Mau ngambil barang Titipannya bang Jabrik Udah disiapin belum Oh Udah kok Eh Kus Tolong ambilin Barangnya Si bang Jabrik Iya Gua ambilin Gua ambilin Bang Nanti Taruh Di Mobil aja ya bang Oh Iya Mobil lu Parkir di Samping aja Jali Oh iya bang Wah Rame banget Tokonya Untungnya Gue cuma tinggal Ngambil Wah Kalau Enggak Gue suruh Ngantri Mana Banyak banget Gini Yang ngantri Parkir dimari Aja kali Aduh Disitu ada Mobil lagi Mau gak mau Nanti Gue harus mundur Dah Yaudah Gue mau Udut Dulu Eh Jali Barang-barangnya Udah lo cek Semua belum Oh Udah kok bang Udah Ayo cek Semua Yang ada di kotak Itu Ternyata Banyak juga Barang yang dibeli Sama bang Jabrik Katanya Dia cuma beli Saksis Kenalpot Sama pelak Ternyata Banyak juga Sampai Satu kotak Gede Gini Waduh Oh iya bang Nanti Pas tim gue Balapan Dateng lah Oh iya dah Gue usahain dah Dateng dah Barang-barangnya Dimana sih Ini loh Di track baru Timai bang Kan lagi Ngadain Disitu bang Tahun ini bang Oh iya Iya dah Nanti Gue minta Ini dah Alamatnya Jadi WA ke gue Oh iya Siap dah Nanti udah gue WA dah Alamatnya Untuk Track dragnya Oke dah Tapi Kapan nih Mulainya Mulainya sih Bulan-bulan inilah Bang Oh gitu Udah dah Kalau gitu ya Thank you banget ya Udah Mampir kesini Iya bang Sama-sama bang Udah kalau gitu Gue duluan ya Soalnya masih banyak Pelanggan nih Iya bang Wah Akhirnya Selesai juga Dany Ingal balik Lagi dah Ke bengkel Tau udah nih Kayaknya Pasti macet banget nih Mana nih Tukang parkirnya nih Aduh Kagak markirin gue Apa nih Mana nih Tukang parkirnya Alah Malah jogrok Di depan doang Lagi tukang parkirnya Bukannya markirin gue Yo bang Yo bang Yo bang Yo bang Yo 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 Baru Dari Yo bang Tukang parkir Mesin mesinnya Mesinnya dun Ya pak Gimana dong pak Motor saya Kapan nih Bisa dipakai lagi pak Soalnya Motor saya kan juga Dipakai buat sekolah juga pak Ya sabar aja ya dun Ini juga lagi Diperbaikin Oh ya pak Untuk Masalah biaya Gimana nih pak Kalau masalah itu Kamu tenang aja dun Karena semeluruh Kerusakan motor kamu Bakal ditanggung Sampai sini Aduh Sampai itu Oke gue Aduh Cape banget ya Wah Tuh Tadi saya jali-jali Iya cup Waduh Ternyata cup Macet banget Cup Pulangnya cup Aduh Oh iya cup No barangnya Udah ada no Di mobil no Nanti lu tolong turunin ya Iya 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 Banyak ya barangnya Wah Lumayan cup Ternyata Satu kotak gede cup Bang Jabrik belinya Oh gitu Eh Bang Jabrik mana Udah pulang Kalau bang Willy Gatau udah Tadi dia keluar Oh Ya udah cup Badan gue pegel semua ya Nanti lu Turunin aja ya Minta tolong Alex Apa gak mas Joko ya Aduh Sona gue cape banget hari ini Gue mau tiduran dulu Di atas ya Oh iya iya Yaudah Sona tiduran dah lu Aduh Ngasuh Sudah Aduh Capek banget Mau tiduran dulu dah Oke teman-teman semua Akhirnya motornya jadi juga ya Setelah kita Dua hari kerja ya Dan Untungnya Motornya si Memadun juga Udah berhasil Kita perbaikin juga Nah Jadi Untuk motor baru kita ini Nantinya akan Dijokiin Oleh Anak Yang ada di tim akademi Nanti gue akan Ngambil satu anak Buat ngejokiin Motor yang Kita baru rakit ini Nah Rencananya juga Motor ini Bakal kita Pakai di Dua kelas Yaitu Kelas 150 cc Pemula Dan juga Kelas 150 cc Bebasan Ya nanti kita coba Untuk Pembalap muda kita ini ya Untuk ikut Di kejuaraan Drag Race Oh iya Gue pengen nanya nih Untuk Sekarang Udah berapa tim Yang Ngedaftar Buat Kejuaraan Drag Race ini Wah Bang Banyak banget Bang Yang daftar Di kejuaraan Drag Race ini Ada hampir 100 tim Lebih lah Bang Yang daftar Nah kan Apalagi Untuk hadiahnya ini Lumayan gede banget Ini ya Untuk kejuaraan Kali ini Nah jadi Banyak dari Tim-tim yang Dari yang kecil Sampai yang gede Itu daftar Bang Nah ada baiknya Nih bang Kita seleksi Aja dah bang Tim-tim tersebut Bang Yang maksudnya Tim-tim yang Baru mulai Atau baru Pernah ngikut Balapan Drag Race Tingkat nasional Ini bang Gimana bang Kalau bang Jabrik setuju Mungkin kita akan Ngadain seleksi Dulu bang Supaya nanti Pas balapan itu Bener-bener Tim-tim yang Bagus aja Gitu yang ikut Balapan Jangan-jangan tim Ecek-ecek bang Yang ikut balapan Ini jadi gak seru Kalau ada tim Ecek-eceknya Yaudah Mungkin kita jadualin Untuk seleksinya Minggu depan Nanti gue akan Atur jadualnya Ya buat seleksi Nanti kita coba Untuk mencari Tim mana nih Yang patut Kita masukin Kedalam Kejuaraan Drag Race Tingkat nasional ini Yaudah Mungkin gitu aja Untuk memberitahuannya Dan Untuk semua tim Dan juga Pembalap mulai hari ini Kita tetap Untuk latihan Jadi kita harus Tetap latihan Walaupun Nanti kita Minggu depan Akan meladakan Seleksi Yaudah Gitu aja ya Teman-teman semua Oke teman-teman semua Tadi kita sudah Menyaksikan Episode seri Rojali ya Nah buat teman-teman semua Nanti Akan kita Undi ya Untuk siapa sih Pembalap yang Bakal beruntung Untuk ngejokiin Motor ini ya Yang motor yang kita Udah rakit ini Teman-teman semua Nah buat teman-teman Yang pengen jadi jokiin Caranya gampang banget Kalian komen aja Di kolom komentar Nama kalian Dan juga Nomor motornya Nanti Teman-teman yang beruntung Bakal kita pilih Satu orang ya Untuk ngejokiin Motor ini Buat di kejuaraan Rakres nanti Dan ini adalah Kesempatan langkah Buat kalian Dan untuk Kalian juga Yang mungkin Pengen juga Punya tim Gitu untuk Kejuaraan rakres Kalian bisa kirimin aja Emailnya ya Di email yang Udah ada di deskripsi Untuk logonya Yaudah mungkin Gitu aja ya Teman-teman semua Terima kasih Buat teman-teman semua Yang udah nonton Episode ini Sampai habis Dan jangan lupa Ditonton terus Seri rojali Hanya di channel Ini Oke Jangan lupa Di subscribe Teman-teman semua Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video